Terpantau langsung koyo jam wolubengilur Langsung peteng dedet Erupsi Gunung Merapi menyebabkan hujan abu di beberapa wilayah Tak hanya itu, guguran atau asap tinggi yang membumbung juga membuat sejumlah wilayah ini terlihat gelap gulita Dari rekaman video yang Anda saksikan saat ini, ini adalah bagaimana kondisi saat hujan abu dan juga guguran awan panas Ini terjadi pada siang tadi yang membuat kondisi siang hari seketika menjadi gelap gulita Selain itu sejumlah pekerja yang ada di lereng Gunung Merapi juga langsung turun Dan kemudian mencari lokasi aman pasca Gunung Merapi Yang sejak siang tadi, segera pukul 12 lewat 12 waktu Indonesia Barat Terus mengeluarkan guguran awan panas yang mengarah ke wilayah Barat Dayak Dari informasi yang kami himpun di lapangan, ini tampak bahwa hujan abu juga menyelimuti berbagai wilayah Salah satunya di Kecamatan Tegal Rejo, Kabupaten Magelang Salah satu warga yang membagikan beberapa video dan foto di media sosialnya Membagikan kondisi bagaimana jalanan dan rumah-rumah diselimuti abu vulkanik dari erupsi Gunung Merapi Selain itu, langit juga terlihat mendung kelabu Mengingat memang arah dari awan panas Gunung Merapi ini mengarah ke Barat Dayak Yakni ke wilayah Magelang, tepatnya di Kali Bebeng dan juga Kerasak Dari rekaman atau visual yang saat ini Anda saksikan sodara Ini adalah kondisi sejumlah wilayah di lara Gunung Merapi yang sudah ditutupi Atau sudah dipenuhi hujan abu dan warga juga sudah bersiap untuk mengevakuasi diri Tak hanya itu, beberapa daerah seperti di destinasi wisata ketepas yang ada di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang Juga mengalami kondisi serupa Tampak bagaimana kondisi langit yang juga terlihat gelap dan abu vulkanik menghiasi sejumlah tempat wisata ini Yang tepatnya berada di Kabupaten Magelang Sementara itu di Desa Paten, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang juga terlihat bahwa warga langsung membagikan masker Untuk mereka yang beraktifitas di luar rumah agar terlindungi dari hujan abu yang terus melanda wilayahnya Selain di Kabupaten Magelang, di wilayah Kota Magelang juga mengalami kondisi serupa Sejumlah langit tampak gelap, jalanan juga dipenuhi abu vulkanik dan juga alun-alun Kota Magelang Bahkan juga terdampak erupsi Gunung Merapi yang terjadi sejak siang hari ini Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Biologi atau BPPTKG menuturkan Awan panas guguran Gunung Merapi ini terjadi pada 11 Maret siang sekira pukul 12 lewat 12 waktu Indonesia Barat Ke arah Kali Bebang atau Kerasak Masyarakat juga telah diimbau untuk menjauhi daerah bahaya Di jarak 7 km dari puncak Gunung Merapi di alur Kali Bebang dan juga Kerasak Terpantau langsung koyo jam walu bengilur Langsung peteng dedet Jombong paden kecamatan Dukun Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya